Intro Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Evi Live Di video kali ini gue bakal menginformasikan berita terbaru tentang Honka Starell Page 2.1 dan 2.2 guys Jadi kita langsung saja ke videonya, let's go mamang Nah untuk informasi yang pertama, banner yang akan rilis di Page 2.1 udah pasti ada bannernya Acheron guys Nah untuk banner kandidat Riran yaitu antara Puksuan dan Luoca Nah berita yang pertama, Puksuan ini bakal Riran karena diperkuat dengan banyaknya weakness kuantum di MOC12 guys Terus untuk berita yang kedua bakal Riran Luoca karena gak mungkin karakter Perspasion bakal diup berbarengan guys Soalnya apakah gak akan menurunkan omset gacha dari Adventurin yang sama-sama karakter Perspasion juga Nah untuk banner di pase yang kedua, udah pasti ada karakter Perspasion berelemen imajinari yaitu Adventurin Nah katanya si Adventurin ini bakal cocok banget disandingkan dengan karakter serangan lanjutan seperti si Topesh Makanya si Topesh ini menjadi kandidat kuat yang bakal menemani banner Adventurin guys Terus dari weakness MOC12, nah weaknessnya ini banyak ice Nah ada yang bilang juga Jing Liu juga bisa menjadi kandidat Riran guys Untuk di Page 2.1 untuk menemani bannernya Adventurin Nah kita bakal masuk ke banner 2.2 Nah untuk di pase pertama, udah ada karakter yang udah di-drip marketing oleh Hoyopers Yaitu si Robin guys, karakter Harmoni berelemen fisikal Nah untuk di pase kedua, ada karakter DPS Han berelemen fisikal juga Yaitu si Boothill guys Jadi bakal ada 2 karakter baru yang sudah dikonfirmasi oleh Hoyopers guys di banner 2.2 Tinggal kita nunggu bocoran-bocoran Rirannya nih siapa di banner 2.2 nanti guys Nah disini kita bakal bahas kitnya si Robin guys Nah ini udah keluar, masih baru Jadi kit ini masih bisa berubah-ubah ya guys ya Nah untuk skillnya, dia itu bisa memberikan buff attack kepada seluruh rekan tim selama beberapa giliran Nah gilirannya ini juga belum ada ya guys angkanya Tapi dari skillnya itu dia bisa memberikan attack untuk seluruh rekan tim kita Nah untuk di talentnya sendiri, dia itu bisa meningkatkan critical damage Untuk seluruh rekan tim, dari critical damage-nya si Robin guys Jadi scaling-nya mirir-mirir sparkle dan si bro-nya Dan dia juga bisa meningkatkan speed Nah ketika HP-nya dibawa presentasi tertentu Robin akan menyembuhkan HP-nya sendiri guys Jadi dia bisa nge-heal sendiri kayak si Puksuan kayak gitu Nah terus untuk skill selanjutnya dari talentnya itu Dia bisa mendapatkan energi saat rekan tim kita melakukan giliran Jadi saat Robin tidak dalam keadaan giliran guys Si energinya ini bakal bertambah Sedangkan untuk ultimate-nya bisa menurunkan agro untuk dirinya sendiri Plus dia juga bisa meningkatkan damage seluruh rekan tim Dan mendahulukan aksinya guys Nah kita bakal bahas tentang kitnya si Boothill Nah disini ada sedikit bocoran ya guys ya Untuk skill-nya ini dia bisa memicu mode duel melawan musuh Jika musuh mati atau terkena break Boothill akan mendapatkan bab serangan dan peluru Namun jika musuh menyerang sebelum musuh mati atau terkena break Musuh akan mendapatkan bab serangan Saat Boothill mendapatkan 5 peluru Maka serangan basic attack dia akan meningkat Dan akan mendapatkan giliran ekstra Nah itu dia guys untuk masalah skill-nya Nah untuk ultimate-nya sendiri dia bisa memberikan damage Dan meningkatkan damage break Dan menunda giliran musuh Nah itu dia guys untuk si Boothill Disini kitnya masih sedikit banget Nah mungkin nanti bakal gue update di video-video selanjutnya Nah terus kalau kalian mau gacha Acheron sampai Eidolon 6 Terus Super Impulse 5 Nah kalian bisa top up-nya di Gesek 619 ya guys ya Harganya murah, aman, dan terpercaya Terus kalian yang Pure Fiction Terus Memory of Chaos-nya belum pada full start Terus build karakternya masih pada ngawur Nah kalian tinggal joki aja di Gesek Joki Kayak disana ada joki rawat akun Beda akun dan yang lain-lainnya Terus kalian yang malas-malas event, quest Nah kalian juga bisa joki disana guys Di Gesek Joki Nah kontaknya gue taruh Di deskripsi video guys ya Nah jadi gitu aja untuk videonya Sampai betul-betul di video selanjutnya See you next time I'll see you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya